KEMARIN Tawa Ivan Seventeen akhirnya muncul setelah kilangan sang istri Gilan Sahara serta sahabat-sahabatnya akibat penjara tsunami Selat Sunda di penghujung tahun 2018 lalu. Hal ini memang bukan sesuatu yang mudah bagi Ivan. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata Ivan pun mencoba untuk kembali bangkit. Dalam sesi tanya-jawabnya bersama Gilang Dirga, ia pun sudah tampak lebih tenang dan santai. Sehingga dapat tertawa saat ditanyai seputar kenangan-kenangan bersama almarhumah istri dan para sahabat Seventeen. Sebenarnya semua konjol banget sih. Kalau diceritain juga aneh-aneh aja gitu, aneh-aneh kayak misalnya Herman yang suka tengil gitu ya. Tengil ya? Keman tuh gimana? Keman tuh suka gini, tiba-tiba gini. Dia suka gini. Dia kan makanya serius. Dia suka gini misalnya, tiba-tiba. Jam pada jam 10 anak-anak bangun, misalnya kalian mau interview apa-apa segala macam. Misalnya bangun jam 9 ya, terus tiba-tiba dibangun. Terus bilang, Astagfirullahaladzim udah jam 2. Oh kan anak-anak panik. Gitu, ternyata jam 10. Dia suka konyol-konyol gitu. Oh iya, 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 iya. Misalnya Yudi nih, waktu itu Yudi pernah keausan. Keausan, terus tiba-tiba keluar dari kamar kan mereka suka ambar gitu. Aku minum ngelak gitu. Terus Herman yang bilang gitu, nyelituk aja. Dintu turun aja. Ya aneh, akhirnya lagi habis ya, gak ada yang beli ya gitu. Alhasil Yudi gak minum dong dari siang sampai, dari pagi sampai sore. Padahal akhirnya ada, ada agen pedung gitu. Waktu dia, gimana ya gitu lah. Iseng banget. Gimana diajak aja, dia lagi tidur di base camp. Nah terus? Jam, ayo berangkat ke Palembang gitu. Terus dibingung kan. Gimana gitu. Terus dia bilang, tapi aku gak punya paspor gitu. Ke Palembang dong. Maksudnya kayak polos sekali gitu anak-anak. Kekesederhanan itu yang membuat kita sampai sekarang gak pernah berpikir macam-macam lah. Maksud gue, kita gak pernah berpikir untuk menjadi kaya dibanding yang lain. Kita gak pernah berambisi untuk lebih hebat dibanding personil yang lain. Jadi kita sederhana banget gitu. Dilan itu dia jarang banget ngikut Sardin Bangung. Dia ikut Sardin Bangung karena malamnya, gak tau. Ini. Kita pengen ngeraiin sama-sama nih sekeluarga nih. Terus ada kembaran dan keluarga, adik dan keluarga. Jadi dia kayak minta pangkut, terus minta peluk, ya gitu lah. Dan dia itu kan tipikal yang malu depan orang. Ini gak, kita duduk sama-sama. Andi, Bani, Herman, aku, Dilan. Oke dia. Dia tiba-tiba minta pangkut, terus minta peluk, gitu. Terus, sayang gak? Cinta gak? Kanan gak? Terus, gue yang, yuk. Terus, dikahin sama saya. Terus, dia minta cium. Dinyum, dinyum duluan, di pipi kanan gitu. Habis itu manggung lah, manggung gak naik. Nah, sebelum naik ke atas manggung, rencana sepertinya akan nyanyi berapa lagu? Sepuluh. Jadi ombak itu satu tujuh setengah meter, satu lima desa meter. Itu dalam tujuh setengah dan lima belas meter. Jadi gitu. Gitu. Kan dia masih ada lah, celah-celah cahaya. Dan jatuh nih, Pak. Jadi kayak di... Itu kayak ditabrak, tronton, berkecepatan 200 km per jam dalam tutup air.